Hai, welcome back with Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada tungguin kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, terus menginjot para pemainnya dalam pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Pelatihan tersebut dikelar di lapangan G.A. Center of Excellence and Shooting Club Dubai. Show ini, Sintayong melihat kondisi tim membaikkan sama pemain semakin kompak, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Sintayong juga menyebut para pemain yang dibawa masih bisa terus berkembang. Selain menjalani T.C. di Dubai, para pemain Timnas Indonesia mendapatkan berbagai variasi materi bertahan. T.C. ini merupakan bagian dari persiapan jelang laga uji coba melawan Afganistan dan Oman yang dilanjutkan dengan tiga laga kualifikasi gila dunia 2022. Dimana tujuan dari latihan ini adalah bagaimana supaya para pemain bisa lebih bagus dalam posisi bertahan, menutup pergerakan lawan dengan cepat. Pemeseru pun terlihat ketika Sintayong menampak menandang bola ke setelah pemain Timnas Indonesia Osvaldo Hai. Dari sebuah video yang diunggah PSSI, hal tersebut terjadi saat sesi latihan berlangsung. Osvaldo yang sedang mengarahkan badannya ke bola yang dituju, malah menyunduhnya menuju bawah. Dengan refleks, Kotsin Tayong pun menandang bola ke arah Osvaldo Hai. Namun, nampaknya kejadian sebut hanyalah keandaan semata. Dimana ada suara ofisial Timnas yang tetap melihat kejadian tersebut. Sintayong memang dikenal sebagai polis sepak bulan disipin telah menangani satu tim. Ketika latihan para pemain Timnas Indonesia harus melakukannya dengan benar. Sebab, jika salah, maka Sintayong langsung memberikan hukuman. Sehingga, bisa jadi momen Kotsin Tayong mendangkulasi arah Osvaldo Hai. Menjadi bentuk hukuman secara langsung yang diberikannya. Tentu di balik semua itu, ada maksud baik dari Sintayong. Skuad Garuda yang telah menjalani latihan di pantai yang tak jauh dari hotel berfokus pada pengulihan kondisi fisik pemain Timnas Indonesia. Sintayong pun berharap, para pemain bisa cepat beradaptasi, terutama dengan suhu yang panas di Uni Emirat Arab. Dimana setiap harinya bisa mencapai sekitar 38 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton video kami. See you, bye-bye!